Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Mumuh Nurmatin. Tentunya di channel Youtube Mumuh Nurmatin. Untuk teman-teman yang baru pertama kali di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa bantu subscribe biar saya semakin semangat berkarya. Channel ini berisi beberapa video tutorial seperti otomotif, editing video, review produk, dan lain-lain. Nah, di episode kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu objek wisata terbaru di Ketapang yang sedang ramai dibicarakan, yaitu objek wisata yang berada di komplek PT.BSM Group. Mungkin teman-teman dulu sempat menyimak berita viral bahwa perusahaan PT.BSM di Ketapang Kalbar ini sempat membuka kantor polisi bersama antara Indonesia dan Cina. Nah, objek wisata yang akan kita datangin kali ini berada di komplek PT.BSM tersebut. Untuk selengkapnya, yuk langsung saja kita simak videonya. PT.BSM terletak di desa Sungi Awan Kanan, Kecamatan Muarapawan. Letaknya sekitar 12 km arah utara dari kantor Bupati Ketapang. Atau yang lebih dikena dengan jalur utara Ketapang yang menuju ke arah Kayong Utara. Atau jalan Poros Sukadana. Nah, untuk menuju PT.BSM, teman-teman bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Karena jalannya sudah lumayan mulus, seperti teman-teman bisa lihat sendiri. Paling hanya beberapa area saja ada beberapa yang boleh. Nah, sekarang kita sudah berada di area Jembatan Pawan 2 yang menghubungkan pusat kota Ketapang, yaitu Kecamatan Delta Pawan, dengan Kecamatan Muarapawan, yang dipisahkan oleh Sungai Pawan. Akses menuju PT.BSM dari Jembatan ini tidak begitu jauh, hanya sekitar kurang lebih 1 km saja. Nanti di sebelah kanan ada Gapura Biru, itulah pintu masuk ke PT.BSM. Sekarang langsung saja kita jalan dulu ya. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita sudah bisa melihat pintu masuk pertamanya yang ada di sebelah kanan. Langsung saja kita belok kanan dan masuk. Bisa teman-teman lihat sendiri, aksesnya sudah cukup lebar dengan jalan driving block yang membelah area persawahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita sudah tiba di pintu masuk utama dari PT.BSM2. Tapi nampaknya tutup, gerbangnya terlihat terkunci. Sekarang kita coba tanya security dulu ya. Oke guys, tadi kita sudah tanya security, rupanya objek visata PT.BSM sementara ini tutup untuk umum karena COVID-19. Tapi tidak masalah, nanti kita akan coba lihat-lihat saja dari atas dengan menggunakan drone. Tadi sekalian saya sudah minta izin ke security untuk menggunakan drone di area ini. Sekarang kita cari spot yang bagus dulu untuk menggunakan drone-nya. Kita mau lihat seperti apa sih kondisi di dalam area PT.BSM ini. Kita lihat dari udara. khususnya objek wisata baru yang sedang ramai dibicarakan. Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, seperti inilah kondisi objek wisata PT.BSM. Nampak ada bangunan-bangunan serba putih, bergaya Eropa sepertinya, dan ada beberapa danau buatan juga. Wow, keren sekali ya! Sepertinya ramai banget disini pada awal-awal pembukaan dulu. Ada beberapa youtuber ketampang yang sudah mereview pada saat pembukaan dulu. Tapi sayangnya sekarang karena Covid, sementara dibutuh dulu. Jadi kita nggak bisa merasakan atmosfer tempat wisata dari PT.BSM ini. Semoga Covid-nya segera berakhir ya guys! Terima kasih telah menonton! 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 area PT. BSM nya karena cuaca di sini sangat panas banget maklum kita datangnya setengah hari nah gimana teman-teman kira-kira kalau sudah dibuka lagi tertarik gak untuk berkunjung ke objek wisata PT. BSM ini kalau teman-teman mau informasi lebih banyak tentang objek wisata yang berada di ketapang khususnya atau video tentang tutorial baik otomotif cara editing video dan lain-lain teman-teman bisa ikuti channel YouTube Umar Nenatin caranya cukup sederhana teman-teman tinggal klik tombol subscribe lalu Nyalakan loncengnya supaya apabila ada video terbaru dari channel ini teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dan jangan lupa beri like semuanya gratis ya guys tidak dipungut biaya baik sekarang saatnya saya mau menghormati nondor diri sampai bertemu lagi di episode selanjutnya bye bye selamat menikmati